Intro Nanti ujungnya gak ada gitu, makanya saya juga memaafkan gitu Artinya gini, di pihak kepolisian saya juga ibaratnya ya sudah mengekelaskan Dan saya juga sedang berumur, benar-benar di pihak kepolisian juga menghaji tentang asisten saya ini Dia itu seorang pemakai, benar-benar diberikan surat, apa namanya, surat untuk rehatnya, si permuda, keluarganya Karena biar bagaimanapun dia masih tanggung jawab saya Saya sebagai ibaratnya ini ya, sebutannya kayak macam ya bos atau apa gitu ya bosnya ya Atau apa sih sebutannya ya, atasannya kali ya Iya, saya gak mau ngomong-ngomong ini soalnya gak enak gitu Jadi sebenarnya sama ya, cuman saya merasa gitu kan karyawan saya Jadi kan saya harus kami jawabkan Supaya saya juga gak kepikiran, sampai sekarang makanya Kalau surat itu belum turun, saya kepikiran gitu loh Intinya gimana, mudah-mudahan tidak ada yang sedih Ya, baik, ya kepolisian juga yang sedih Makanya saya mengekelaskan, saya tidak mau menuntut mereka Kenapa? Supaya yaudahlah, ini sama-sama kegelapan kita Saya juga menganggap kemarin itu kan benar-benar pegal Saya pikir polisi gitu, kalau polisi ya pasti tidak akan mengegak apa seperti itu Jadi ya, mudah-mudahan ini sudah ending ya, ujungnya ya Dan juga kemarin juga sudah dipajang juga kan Pemukul-pemukulnya itu sudah ditersangkakan Walaupun saya tidak menuntut Tapi pihak kepolisiannya dengan inisiatif mereka mempersoalkan ini Jadi biar semuanya enak gitu Stifnya juga, asisten saya juga gak menuntut juga Tapi tetap sama kepolisiannya tetap dituntut juga Jadi ini belum diproses ya oleh pegal kepolisian Jadi semuanya adil gitu Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemandangan yang indah Itu bahwa siapa yang berbatas utama Jawa Pak Ibu ada pembohongan maaflah dari keluarganya seru sikit Ada, minta maaf banget dari keluarga, apa namanya, asisten saya Makanya mohon-mohon banget Pak Ibu maafin anak saya Sudah bikin pesan, sudah bikin malu Sudah bikin suasana kegelisian Sudah gak apa-apa bu Jadi sekarang yang penting kita bagaimana nih Menyelesaikan permasalahan ini Ya, alhamdulillah kita sama-sama lah ya Sama-sama Apa namanya Mengendingkan ini dengan ending yang baik Menjadi happy ending Harapan saya seperti itu Pihak kepolisian juga gak ada yang dipecat Ya kan, ya itu kan kuncinya di saya kan Tentu-tentu tidak gitu Makanya saya gak mau gitu Soalnya apa Saya gak mau ego sendiri Dan saya juga gak mau yang namanya menang sendiri Tapi ada yang menderita di luar sana banyak orang gitu Saya lebih baik Menghilangkan banyak menderitaan Daripada saya harus egois Ya, apa namanya Apa Memenangkan Kemauan saya sendiri Ya itu dengan menuntut saya gak mau Saya lebih baik menderita satu orang Daripada harus menderita banyak orang Tapi awal tahun 2024 ini menjadi awal sebuah cerita Kalau salat ya Allah Berikan kebahagiaan Ya ternyata dibalik musibah ini Masya Allah ya Banyak masyarakat yang Yang Mendoakan yang baik-baik buat saya Terima kasih buat masyarakat Untuk buat teman-teman media Akhirnya Kita bersama lagi Allah Akhirnya kita bersama lagi Semoga saya bisa menjadi partner Untuk teman-teman media yang baik Dan juga Saya tetap butuh dukungan Dari teman-teman media Saya selalu pintu hati saya Dan pintu rumah saya Selalu terbuka untuk media Dan insya Allah Saya tidak akan berangkat Dengan pemerintahan Insya Allah Bang Ibu Bang Ibu apakah masih Akan merima iklan Untuk sementarin Ntar dulu deh Yang penting Dia selesai dulu Dengan Apa namanya Ya harapan saya kan Dia di Di Apa namanya Di Rehab Di Rehab ya Kalau udah ada kejelasan Rehabnya Saya bahagia Udah Kalau itu udah bener-bener Dikabulkan Sama Kapolis Jakarta Barat Dan juga Polis Jakarta Barat Ya Saya mau tolong Mudah-mudahan Atas sama keluarga Mudah-mudahan Sudara NST Diberikan Kesempatan untuk Rehab Karena dia bukan Penjual Bukan pengedar Bukan bandar Kalau penjual Dan pengedar Atau bandar Silahkan dihukum Seberat-beratnya Dia itu hanya korban Seperti yang di luar sana Korban wajib disembuhkan Biar gak keterusan Gitu Seperti itu Sekarang jadi selektif Karena saya orangnya Selalu kasih kesempatan ya Misalkan dulu dia kelam Tiba-tiba dia mau Perubah Kenapa enggak gitu kan Ternyata Ya Ya itu ada kehidupannya Mungkin dia gini kali Dia terlena Sudah megang duit Terus tergodak Gitu kan Ya udahlah Saya juga gak bisa Mengontrol dia Satus persen kan Tiba-tiba Saya lagi Tidak bareng sama Asisten saya Tiba-tiba dia tak tahu Kayak gitu kan Itu kan di luar tanggung jawab saya Sebenarnya kalau saya tahu Dia melakukan itu Saya wajib melaporkan ke polisi Jadi kalau kita tahu ada tindak kejahatan Kita wajib sebagai warga negara itu Harus lapor Gitu Kalau anda susah dibilangin ya Kriterianya cantik Tidak perlu kaya Asal dia sedia Umurnya masih muda Gak suka yang tua Yang mana Yang muda apa yang tua Yang muda iya Kalau yang tua enggak Itu yang tua itu Kakak saya Ada perawan itu bang Alhamdulillah perawan Kayaknya gadis Gak sedia gadis Gadis kayaknya Boleh kalangan hatis Tapi yang udah ada sih kalangan hatis Tapi misalkan ada Referensi lagi yang bukan kalangan hatis Gak apa-apa Sekalipun dia tukang cuci Gak apa-apa Yang penting dia bukan istri orang Jangan jantai dia Jangan jantai dia Jangan jantai diri sini lagi Oke Terima kasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax